Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egy Eirin Ismail di channel youtube Gois Happy Kali ini kita sedang makan durame Kita makan di rumah makan Piyung penyaungan, Pak Budi Makanannya enak-enak disini Tadi ada durame, ikan bakar, dan ayam bakar Nah setelah itu kita jalan kembali menuju pulang ke Bandung Dari rumah makan ini kita menuju ke kota Soreang Nah disini di Soreang ini kita biasanya kalau pulang bukannya istirahat pemulihan Tapi disini bejek abis lagi Nah inilah keseruan kita disini Jadi setiap kita habis Gois dari daerah selatan Dari Pangalengan atau dari Cui Day Kita kalau lewatin ini Jalanan dari mulai Soreang sampai ke Kopo Terus tembus ke Soekarno-Hatta Wah kita bukannya istirahat disini Tapi disinilah keasikan kita Menembus kemacetan jalanan Kopo, Katapang Kopo Sayati sampai dengan Soekarno-Hatta Wah itu seru banget Berawal dari rumah makan riung penyaungan tadi Kita biasanya disini gak mau ketinggalan dengan rombongan paling depan Biasanya disini rombongan paling depan ditarik sama Pak Tejo Pak Tejo disini sebagai pacemaker Dia pembuka jalan Dia jago sekali Slap-slip di antara kendaraan lain Di kemacetan Dia lihai Nah ini mulainya dari sini Ini kita sudah masuk ke ujung dari Soreang Bundaran ini dari Soreang kita masuk ke jalan raya Kopo Nanti masuk ke Katapang Katapang masuk Kopo Sayati Terus sampai dengan Soekarno-Hatta Ya disini Seperti teman-teman lihat disini kemacetannya luar biasa Memang jalur ini gak pernah sepi Ada motor di depan Nah sudah dimulai Ini aksi kita Ya keseruan Raipu ini Melewati kota Soreang sampai dengan Bandung Seperti apa Disimak ya Ya ini cukup seru Di depan ada mobil lewat Ya kita lewati dengan gampangnya Ya terus kita menyusuri jalan Katapang disini Ya angkot kita lewat juga Ya di depan ada mobil ini Ini truk Truk ankle ya lumayan besar Kita lewat juga Ya terus kita kebut disini Di depan ini ada Om Yusak Om Yusak Ada Acon Ada Patejo Ada Dikri Ada Saya Terus masih lumayan komplit disini Cuman memang kita Finish nya di tempat makan tadi Jadi kalau kita disini mau kebut-kebutan Terus bisa sudah sayonara sebenarnya dari tadi Di rumah makan tadi Silahkan Sampai ke rumah masing-masing Semoga selamat Ya di depan ada motor yang berhenti di tengah jalan Itu hampir saja Semua teman-teman disini melambat Oke kita kebut lagi Ya disini ya masih ada Nisa nih disini Pembalap Jawa Barat Cewek Ya Kita masih Satu rombongan disini Oke di depan ada kemacetan sedikit Ya rombongan depan sudah masuk Waduh kita terhalang sama mobil box ini Ya kita terhalang sedikit saja yang depan sudah hilang Susah ngejarnya disini Saya coba kejar sedikit disini ya Coba mau salib ini mobil box Aduh tapi gak bisa Di depan masih banyak kendaraan Ya Akselerasi lagi sedikit Kita kejar yang di depan Ya cukup seru disini Karena ketinggalan sedikit kita Aduh susah banget ngejar yang di depan Karena disini bete ya Kalau misalkan kita pelan-pelan disini juga bete Karena kita sudah perjalanan jauh Ya disini sudah bagian panasnya Memang kontur jalanan Cukup datar Flat disini Gak ada tanjakan sedikit pun Ya disini seperti kita lihat Rombongan sudah gak ada tuh Di depan Udah gak kelihatan Aduh saya ketinggalan Saya nengok ke belakang juga Udah gak ada Ya saya paksa Melok ke kiri Barusan Aduh karena saking Pengennya saya ngejar Rombongan yang di depan Pete kalau ketinggalan Sama rombongan depan Ya coba saya salib lagi Di depan Ya saya tetap hati-hati disini Menjaga keselamatan Tapi saya coba kebut Ya terus Saya kejar Jauh memang Sekitar berapa kilometer ya Baru saya bisa Susul itu rombongan Disini masih belum kelihatan Rombongannya Ya saya coba salib lagi Mobil di depan ada motor Aduh Ya di depan ada truk Disini Ya saya coba salib truk Sedikit Ya masuk Oke Bebas Come on Kebut lagi Kebut lagi Hop Di depan ada mobil Mau nyebrang Sorry Saya duluan ya Oke Kebut lagi Terus Ya saya coba lagi Nempel ini Drafting di motor Aduh Tapi motornya pelan Terus Saya kejar lagi Kebut lagi disini Ada mobil Coba saya drafting di mobil Tapi saya gak Begitu berani Drafting di mobil Karena pandangan ke depan ini Sangat terhalang Kalau drafting di mobil ya Saya coba susul aja Keput lagi disini Ya Jalanan macet lagi Memang melelahkan disini Perjalanan ini Kira-kira sudah Lebih dari 100 km ya Kita Menembus Tanjakan Pangalengan Cukul Disana ada Perkebunan teh Bagus sekali Ya ini mobil Pelan Engga Ngebut Engga Aduh Disusul juga Susah Ya akhirnya bisa saya Susul Ya masuk Kemacetan Masih ada Rombongan belum Terlihat Disini Mana ini Rombongan Coba saya drafting Lagi disini Nah ini ada Pengendara Gojek Saya drafting disini Cukup Lama Lumayan Terbantu oleh beliau Ya jadi saya bisa relax sedikit Angin tidak berhembus ke tubuh saya Dengan besar Jadi Bisa relax disini Coba drafting Terus Saya ikutin motor Tapi ternyata Di depan juga Sudah ketemu lagi Macet Ya Jadi pelan lagi Motornya Mau saya salip Masih kagok Terus deh Nah di depan ada mobil Saya salip deh Ke kanan Sorry Masuk Ya Oke kebut lagi Ternyata Rombongan ada di depan Tuh sudah kelihatan buntutnya Terus 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 Saya paksain Masuk Ya kebut 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 Ya Akhirnya Saya ketemu lagi Rombongan depan Sini ada Pak Tejo Dikri Ada Pak Sri Bambang Ada Pak Om Yusak Disini Ya kita berenam disini Menembus keramaian Di Kopo Sayati Kita sudah nyampe Di Kopo Sayati Ini jalanan Kopo Sayati Gak pernah kosong Kosongnya Kapan ya Saya gak pernah Lewat sini Sampai kosong Selalu macet Ya Kita tembus saja Kemacetan Di Kopo Sayati Ya Selap Selip sedikit Masuk Ya ini Acun Sama Pak Tejo Memang jagonya Di jalanan Macet Kayak begini Mereka badannya Besar-besar Padahal Tapi untuk Masuk Slap-slip Di antara Kendaraan Roda 2 Roda 4 Itu Lincah sekali Saya juga Bingung Ya Kalau saya sih Sedikit slim Badannya Jadi Kalau mau Slap-slip Di kemacetan Cukup enak Tapi kalau Pak Tejo Aduh Orangnya tinggi besar Acun juga Besar Tapi ya Lincah Karena memang Pak Tejo ini Dasarnya dulu Dari motor Dia suka Kuring-kuring motor Suka Ya Dia Penggagasnya Ini Terambas dulunya Jadi Wah Orang-orang Terambas itu Sudah Gila-gila deh Naik motornya Ya Ini Masuk lagi Kemacetan Di Kopo Sayati Ini puncaknya Macet Di sini Orang Bandung Kalau masuk Kesini Udah Paling males deh Macetnya Ampun Macet banget Terkenal Ya Nah di sini Saya coba Ngikutin Ngikutin Pak Tejo Aja masuk Aduh Slap-slip Barusan diantara Mobil Kebut lagi Kebut lagi Iya Di sini Masih ngebut Jalanan agak kosong Tapi macet lagi Ya kan Anda lihat Kopo ini Udah Orang paling males Ke Kopo Ya Di sini Udah deket Ke Miko Mall Tempat kita Ngumpul Tadi Ya Ya Sudah dilihat Slap-slip Kanan Kiri Masuk lagi Ya Kebut lagi Kebut lagi Jalanan sedikit kosong Kebut Oke Kita kebut Ya Tuh Miko Mall Sebelah kanan tuh Tempat kita Tadi ngumpul Ya Aduh Kita masuk Di antara Mobil-mobil itu Ada truk Di kanan Gede Ya Kita salip Tur dari kiri Oke Terus Lumayan Seru Ya Kalau yang males Kebut-kebutan Di sini ya Mendingan santai Aja di belakang Kayak Pak Her Tadi Ya silahkan aja Kalau mau ngebut Saya mah Belakangan saja Ya sorry Pak Her Saya tinggal dulu ya Saya pengen Kebut-kebutan Sama Pak Tejo Di sini Sama Acun Dan yang lainnya Ya Kita kebut lagi Di sini Ya Kita masuk Ke Jalan tol Malusan ya Kalau ke sana Terus Kita masuk Jalan tol Ya Pak Tejo Ngambil jalan kiri Saya ngambil jalan kanan Ya Pak Tejo Kena macet Di kiri Saya masuk Terus Ya Jadi saya yang Di depan Sekarang Oke Ya Rasanya Di depan Ini Gimana ya Asik juga Kalau Ada Di posisi Kedua Ketiga Kita mesti Ikutin Arah yang Di depan Mau kemana Kalau di depan Ya Tinggal kita Pilih sendiri Mau kemana Ya Saya pilih Di Jalanan Yang Sebelah tengah Ini Salib Mobil Dari kanan Oke Terus Ini Macet lagi Terus Di sini Juga Biangnya Macet Saya lupa Jalanan Ada Belokan Kekiri Ini Ke arah Cikondewah Kalau Kalau tidak Salah Kesananya Tapi Nama Jalannya Apa Nah Ini Di belokan Di sini Sering Macet Selalu Macet Di sini Oke Kita salib Lagi Mobilnya Kita salib Ada Kon Di situ Ya Nari Juga Cuman Asik Ya Alhamdulillah Ya Ini Kita Di sini Tidak Terjadi Apapun Meskipun Kita Ngebut Tetap Dengan Apa Kendali Yang Cukup Prima Jadi Berusaha Seaman Mungkin Di sini Ada motor Ada tukang parkir Top Oke Kita ngebut Lagi Iya Sedikit lagi Kita udah Mau nyampe Ke Sukarno Hatta Ya Pak Tejo Udah sampai Lagi Nyusul Lagi Pak Esri Bambang Ada Juga Kita kebut Lagi Di sini Ya Acon Ini Udah Duruan Tadi Udah Nunggu Di depan Ada Om Yusak Ya Kita Macet Lagi Sedikit Kesini Kita Tembus Ke Jalan Belok Kanan Yang Ke Arah Cibaduyut Ya Di depan Itu Adalah Perempatan Sukarno Hatta Nah Sebelum Itu Kita Belok Ke Jalan Apa Saya Lupa Namanya Ini Yang Kembus Ke Jalan Cibaduyut Jalan Kecil Ya Pak Sri Bambang Udah Lurus Beliau Kesana Rumahnya Arahnya Berbeda Dengan Kita Ya Kebetulan Ini Arahnya Masing-masing Hampir Mirip Jadi Kita Bareng Terus Sampai Ke Cibaduyut Oke Nah Ini Pertigaan Cibaduyut Kita Sudah Masuk Mau Ke Perempatan Sukarno Hatta Oke Sukarno Mata Sudah Lewat Ya Kita Masuk Di Jalan Raya Sukarno Hatta Ini Ya Kita Bisa Santai Sedikit Disini Karena Lalu Lintas Tidak Terlalu Padat Ini Lampu Merah Yang Kekiri Ini Ke Inhop Teng Ya Perempatan Inhop Teng Cukup Lama Disini Kita Ngobrol Sebentar Maju Lagi Lagi Kita Tembus Lagi Kemacetan Bandung Disini Ya Motornya Banyak Banget Hop Yuh Disitu Adanya Lip Motor Bawa Bungkusan Gede Ya Saya Ya Sedikit Tersinggung Disitu Tangan Saya Kena Ya Tapi untungnya Tidak Terjadi Kecelakaan Oke Ya Ini Sesi Terakhir Ini Sudah Perempatan Mohamad Toha Kita Masih Di Jalan Soekarnata Dari Mohamad Toha Ini Di depan Om Acon Ini Udah Nyampe Ke rumahnya Kompleknya Di depan Belok Kanan Jadi Sayonara Ketemu Lagi Acon Ya Kita Mau Ngebut Ngebut Lagi Ini Sesi Terakhir Kagok Ketempat Tejo Katanya Dari Mohamad Toha Sampai Ke Batu Nunggal Dikebut Lagi Disini Ya Nah Bisa Dilihat Disini Sudah Mulai Ancang Ancang Buat Ngebut Motor Aja Disalip Ya Motor Disalip Mobil Juga Disalip Ambil Jalan Tengah Jalan Kanan Terus Ya Bentar Lagi Ngebut Ya Disini Kita Tadi Speed Speed Sampai Ke 40 Naik Lagi 45 46 Sampai Tembus Hampir 50 Disini Tadi Ya Memang Kita Sudah Lelah Ya Disini Jadi Speed 50 Kurang Juga Aduh Lumayan Apalagi Ini Panas Sekitaran Jam 2 Siang Ini Ya Cukup Terik Tapi Karena Flat Disini Ya Kita Bejek Lagi Lihat Patejo Patejo Bejek Aja Terus Bejek All the way Om Yusak Nempel Oke Terus Kebut Kebut Ya RPM Nambah Patejo Saya Coba Drafting Terus Di belakang Beliau Karena Saya Masih Jauh Perjalanan Ke rumah Kalau Patejo Di depan Dia gak 1 km Udah Nyampe Ke rumahnya Disini Kalau Saya Masih Ada Sekitar 10 km Dari sini Ke Arah Cicahum Abis itu Nanjak Lagi Ke rumah 3 km Nanjaknya 15% Lagi Jadi Saya Ngirit Ngirit Aja Disini Ya Biar Nggak Kecapean Pas Nyampe Rumah Ya Terus Kita Kebut Lagi Patejo Ngebut Terus Mobil Aja Disalip Tuh Ampun Pak Tejo Pak Tejo Nggak Insap Insap Pak Tejo Kebut Kebutan Aduh Om Yusak Ngebut Lagi Sprint Ya Di depan Udah Mau Nyampe Perempatan Batu Nunggal Ya Kita Resting 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 Restingnya Cuman 200 Meter Aduh Resting Apaan Lagi Ini Sampai Ke rumah Pak Tejo Masih Megap Megap Kayaknya Jantungnya Burum Turun Hatrednya Aduh Aduh Ya Ini Sudah Masuk Ke Perempatan Batu Nunggal Ya Kita Sayonara Disini Sampai Ketemu Lagi Pak Tejo Om Yusak Terima Kasih Goes Hari Ini Kita Happy Banget Makannya Enak Tanjakannya Juga Enak Pemandangannya Enak Wah Seru Apalagi Kebut Kebutan Disini Di Kopo Waduh Seru Banget Tada Pak Tejo Sampai Ketemu Lagi Oke Teman Teman Kali Ini Keseruannya Sudah Habis Ya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Video Channel Youtube Goes Happy Sampai Ketemu Lagi